Jajasan Plaid International Indonesia bersama LSM Kompas menyelenggarakan pelatihan fasilitator dukungan psikososial kepada kaum muda lokal yang berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Warung Pendang, Kecamatan Gekbrong, dan Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Pelatihan digelar selama 4 hari, tanggal 6, 7, 9, dan 10 Januari 2023 dengan jumlah peserta 10 orang per kecamatan. Peserta dibekali berbagai macam materi yang diberikan oleh para narasumber. Perkenalkan, saya Zuni, saya sebagai tim leader untuk emergency response di Kabupaten Cianjur dari YNK International Indonesia. Kita bersama teman-teman dari Kompas selama 4 hari melakukan pelatihan untuk fasilitator dukungan psikososial. Fasilitator ini adalah mereka kaum muda yang dari 3 kecamatan. Kita berharap melalui pelatihan ini, teman-teman kaum muda yang terpilih untuk menjadi fasilitator bisa menjadi pendamping, bisa memberi motivasi terhadap kelompok-kelompok anak yang ada di 3 desa di Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Warung Kondan, dan juga Cilaku, dan beberapa desa yang terpilih untuk mereka bisa melakukan sesi dukungan psikososial tanpa harus didampingi oleh rela-relaan dari luar. Mereka bisa selanjutnya mandiri untuk mendampingi kelompok-kelompok anak, dan juga kelompok-kelompok rentan yang ada di lingkungan masyarakat mereka. Untuk kelompok-kelompok anak yang menjadi target untuk dukungan sosial itu, kami berharap anak-anak bisa cepat pulih, cepat mandiri, cepat bisa beraktifitas seperti sehari-harinya mereka. Untuk kaum muda yang menjadi fasilitator, sebenarnya mereka kita pilih berdasarkan beberapa kriteria. Mereka sebenarnya juga kelompok yang rentan, karena ada beberapa kondisi yang menjadikan mereka terpilih. Salah satunya, mereka selain karena terdampak, mereka menjadi champion atau lopak birunya bagi mereka. Kemudian mereka mungkin ada kondisi-kondisi yang perlu kita dukung. Misalnya ada yang nyati piatu, kemudian ada yang single parents, tapi mereka masih usia muda dan bisa menjadi fasilitator. Nah, mereka ini kita pilih untuk mendapatkan sebenarnya bantuan menggunai. Dalam bentuk penghargaan bagi mereka, karena mereka sudah mau bangkit dan sudah mau memberikan dukungan bagi kelompoknya untuk berdaya sendiri. Nah, ini kita akan berikan melalui skema yang mereka pilih sendiri. Misalnya lewat bank atau lewat voucher yang akan ditukarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang prioritasnya mereka. Kita sih mengarahkannya, menyarankannya untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik, misalnya peralatan sekolah, peralatan menstrual hygiene management, kebersihan menstruasi, atau untuk perbaikan rumah. Yang menjadi target atau sasaran untuk kegiatan dukungan sekosoial adalah kelompok anak. Kenapa kelompok anak? Karena dalam situasi bencana ini, anak-anak menjadi kelompok yang juga sangat rentan. Mereka terpisah dari orang tua, mereka banyak hal-hal yang mereka tidak bisa terima dengan mudanya. Nah, kelompok anak ini perlu didampingi dan dikuatkan. Dalam kondisi yang mereka setelah didampingi dan dikuatkan melalui dukungan psikososial, melalui bermain dan belajar, harapannya tidak berhenti sampai bencana ini selesai. Tapi selanjutnya ada semacam ruang ramah anak yang dijadikan sebagai tempat, sebagai spes untuk anak-anak berkumpul, menyalurkan aspirasi, bakat, dan pandangan mereka terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah. Selamat malam, saya Hidri Kurniawati dari LSM Kompas. Kami saat ini sedang melakukan kegiatan pelatihan, fasilitator untuk layanan dukungan psikososial di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini sudah berjalan 4 hari dengan target 3 desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan lokal hero atau lokal champion, di mana pemuda-pemuda Kabupaten Cianjur diharapkan bisa memberikan keberdayaan untuk masyarakat lingkungan mereka tinggal selepas dari bantuan yang selama ini diberikan oleh relawan terkait kegiatan psikososial. Jadi meskipun relawan sudah tidak ada di Cianjur, tetapi mereka-mereka yang secara berkelanjutan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampikan terhadap anak-anak di wilayahnya sehingga anak-anak bisa bangkit dan pulih dari keadaan pasca gempa. Harapan dari kegiatan ini tentu saja akan lahir dengan secara natural ataupun melalui kegiatan pelatihan ini pemuda-pemuda yang berdaya dan siap memberdayakan masyarakatnya untuk menyiapkan generasi-generasi yang lebih tangguh, yang lebih siap, khususnya di Kabupaten Cianjur yang kita ketahui bahwa sesar Cugenang ini adalah sesar baru yang tidak menutup kemungkinan 30 tahun atau sekian puluh tahun ke depan akan terjadi gempa yang serupa. Jadi harapannya kita akan membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap dalam menghadapi kebencanaan gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, melaporkan untuk Sinergi News.